Bos PT Borneo Lumpung Energi dan Metal Samintan difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu Crazy Rich Indonesia itu dinyatakan tidak terbukti memberi suap sebesar 5 miliar rupiah kepada mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bom Fonis Bebas Bos PT Borneo Lumpung Energi dan Metal Samintan. Salah satu Crazy Rich Indonesia ini difonis bebas karena tidak terbukti memberi suap sebesar 5 miliar rupiah ke mantan anggota DPR RI Eni Maulani Saragi. Selain itu Hakim meminta hak dan kedudukan serta harkat martabat Samintan kembali dipulihkan. Hakim juga meminta Jaksa KPK segera membebaskan Samintan. Tapi begitu Majelis Hakim ternyata berani untuk menerima argumentasi kita. Yang jujur aja argumentasi kita itu sebenarnya akademis, tidak praktisik. Kita lebih mendepankan mengenai sifat lawan hukumnya itu bagaimana. Makanya gitu diputus ya jujur aja kita semua target juga gitu. Tapi Alhamdulillah terima kasih juga. Kita tunggu aja nanti di upaya hukum selanjutnya di Jaksa ya. Sebelumnya tim Jaksa penuntut umum KPK menuntut Samintan dihukum 3 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Samintan bersalah melakukan suap terhadap Eni Maulani Saragi terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Indrastia Budi, Eri Rebeka, AI News melaporkan. Dari Jakarta, Vito Erlangga.